Selamat berjumpa kembali di Sobat Arpala Kita dalam sesion Arpala Story Kali ini kita akan banyak membahas mengenai kejadian yang menimpa sepasang remaja belia Yang mengalami kecelakaan di kawasan Nagrek, Jawa Barat Di mana pelaku penabrak dari kedua remaja ini adalah Tiga oknum anggota TNI yang saat ini sedang diproses secara hukum Di auditorat militer dan ketiganya sudah ditahan di tahanan militer Ada tindakan tegas dari Panglima TNI Yang memerintahkan jajaran auditorat militer untuk memberikan Secara cepat penanganan dari kasus tersebut Untuk itu kita sebagai warga biasa Yang hanya di posisi mengamati dari peristiwa-peristiwa yang ada Yang terkait dengan kejadian yang menimpa dua orang remaja Yang tidak bersalah tersebut Kita hanya memberikan dukungan dan support kepada TNI Untuk bisa lebih tegas dan memberikan hukuman yang setara atau setimpal Dengan kesalahan yang mereka lakukan Untuk itu pencopotan posisi mereka dari anggota TNI Sudah harus dilakukan karena memang tindakan yang tidak mengayomi masyarakat Dan juga justru dinilai oleh masyarakat sendiri Sebagai tindakan yang menghancurkan kreditibilitas TNI Sebagai Anggota dari abdi negara yang berfungsi di bidang pertahanan dan keamanan Untuk itu kita memberikan apresiasi kepada TNI dan juga Kepala Stafat Tandarat Untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif Dan juga terus-menerus memberikan support kepada semua yang terlibat di dalam proses hukum Termasuk juga konditoran militer Agar kasus ini tetap di dalam pengawasan masyarakat Dan tidak sampai terjadi hal-hal yang merugikan rasa keadilan hukum Di masyarakat Oke kita simak terlebih dahulu bagaimana Review dari kasus tersebut di dalam bentuk animasi Dan juga kita minta kepada teman-teman yang belum subscribe Agar segera subscribe channel ini Agar dapat membantu kita untuk kontinuitas dan kesinambungan acara-acara ini Waktu yang akan datang Mari kita simak bersama Dan jangan skip sampai tuntas Oke Masuk Kejadian diawali Dengan kepergian Handi Hadisaputra Dengan kekasihnya Salsabila Yang mengalami kecelakaan di kawasan Nagrek, Jawa Barat Mereka mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang di kawasan Nagrek Kemudian mereka bertabrakan dengan isu susupan terhitam Yang dikendari oleh tiga orang Yang notabene diketahui belakangan merupakan anggota TNI Benturan keras Salsabila terseret ke bawah mobil Dan Handi Saputra terpental Menurut saksi mata Keduanya diangkut ke dalam mobil isu susupan terhitam itu dengan paksa Ketiga orang yang berada di dalam mobil isu susupan terbergalih akan membawa kedua korban ke rumah sakit Namun Salsabila wafat seketika Sedangkan Handi Saputra wafat ketika dia dilempar ke dalam sungai di daerah Rawalo, Banyumas Jenazah dibuang di atas jembatan sungai Serayu diketemukan di Cilacap Pia Kapus Pomda menegaskan berkas perkara akan selesai dalam tujuh hari Nah bagaimana pendapat sobat-sobat sekalian? Silahkan tuliskan kesan dan harapan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!